Halo, selamat datang kembali di channel saya, Penyelon Albowari. Di video kali ini saya akan membuat tutorial. Dan kali ini saya akan membuat tutorial cara melihat bukti transaksi di e-banking BNI. Oke langsung saja, disini saya akan memberikan caranya. Yang pertama kita buka dulu aplikasi e-banking BNI kita. Langsung kita buka seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari branda e-banking BNI. Dan untuk melihat bukti transaksi yang sudah kita lakukan, baik itu transaksi di hari ini, 1 minggu yang lalu, atau selama 1 bulan terakhir, bisa kita buka di produk dan jasa lainnya. Kita klik ini. Seperti ini. Kemudian disini kita pilih bukti transaksi. Ini dia, langsung di klik. Dan disini, kemudian kita pilih Rio D. Klik. Nah disini kita tinggal pilih 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir, atau hari ini. Disini saya akan lihat di 1 minggu terakhir. Ini klik, kemudian pilih lanjut. Nah disini, dalam 1 minggu terakhir ini, disini saya sudah ada 3 transaksi. Dan kalau kita klik, di mana yang kita pilih, maka akan muncul bukti transaksi yang sudah kita lakukan. Katanya saya akan klik yang paling atas, disini saya melakukan transfer di 13 September 2020. Langsung saya klik seperti ini. Nah ini dia. Bukti transaksi yang sudah saya lakukan. Transaksi berhasil dan ini penjelasannya semuanya. Ini dia bukti transaksinya. Dan bukti transaksi ini atau struk transaksi ini bisa kita download. Atau bisa kita simpan di galeri handphone kita. Atau bisa langsung kita bagikan ke media sosial seperti WhatsApp dan lain-lainnya. Dan bisa juga di download. Kalau kita mau download, klik saja download. Seperti ini, klik download. Nah, gambar berhasil disimpan. Nah ini sudah tersimpan di galeri HP saya. Oke. Dan ini adalah bukti transaksi atau struk transaksi yang sudah dilakukan. Jadi dalam 1 minggu terakhir, saya sudah melakukan 3 transaksi. Kalau untuk 1 bulan, seminggal kita klik 1 bulan terakhir. Lanjutkan. Nah ini dia. Transaksi saya selama 1 bulan terakhir. Disini semua sudah tersimpan semuanya. Tinggal kita pilih. Kalau mau kita lihat tinggal kita buka. Dan kalau kita mau download, ini bisa kita download. Coba kita pilih secara acak. Ini dia. Nah ini dia. Transaksi saya pada 21 Agustus 2020. Disini adalah transfer juga. Dan bisa di download juga. Jadi ini semua. Jangka waktu 1 bulan terakhir bisa kita lihat dan bisa kita download bukti transaksinya. Oke. Cukup mudah untuk melihat bukti transaksi dan mendownload bukti transaksi di e-banking BNI. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk melihat atau mendownload bukti transaksi. Bisa ikuti petunjuk yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih.